Viral Pak Anies foto bareng dan bicara toleransi dengan Obama Mantan Gubernur DKI terpilih Pak Anies Rashid Baswedan mengapresiasi pidato Barack Hussein Obama dalam Kongres Diaspora Indonesia keempat Pak Anies dan Obama sempat bertemu di salah satu ruangan untuk berfoto bersama dan mengobrol seputar toleransi Tadi saya berbicara dengan Pak Obama, saya sampaikan apresiasi pidatonya Kata Pak Anies setelah menghadiri Kongres Diaspora di Mall Kota Kaseblanka, Jakarta Selatan Minggu 1 bulan 7 tahun 2017 yang lalu Obama menyampaikan sejumlah hal dalam pidatonya dari toleransi hingga ketimbangan sosial Pak Anies lalu mengatakan kepada Obama bahwa dua masalah ini harus diselesaikan berbarengan Saya bilang kepada beliau masalah toleransi, masalah ketimbangan itu dua-duanya harus selesai sama-sama dan ketimbangan inilah yang sering saya sampaikan dengan membangun persatuan dengan membereskan ketidakadilan Keadilan hadir karena keadilan itu mengantarkan kita pada suasana yang damai, saling menghormati, saling menghargai ucapnya Pertemuan Pak Anies dan Obama terjadi di salah satu ruangan di belakang panggung Obama juga sempat berbincang langsung dengan keempat anak Pak Anies Jadi sesudah selesai pidato di belakang saya sempat ngobrol dan sampaikan kepada beliau Di Jakarta insya Allah kita akan secara serius memperjuangkan untuk menghadirkan kesejajaran, kesetaraan, keseimbangan, dan keadilan Dengan cara begitu maka semangat untuk menjaga persatuan dalam kebinekaan bisa dilakukan Tutur Pak Anies Obama pun kata Pak Anies mengiakan ucapannya bahwa toleransi dan ketimbangan sosial harus diurus berbarengan Iya beliau bilang betul dan menurut Pak Obama itu gak bisa sendiri-sendiri Dua-duanya harus bersamaan dan sekarang itu kita gak bisa berjalan satu saja Harus dua-duanya tadi tanggapan beliau katanya Dikutip dari detikluse.com Tahun 2017 yang lalu